Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benua Asia Bagaimana karakteristik benua Asia? Asia adalah benua terbesar dan berpopulasi terpadat di dunia dengan wilayah yang mencakup 8,6% permukaan bumi yang meliputi 50 negara Sekitar 60% populasi dunia tinggal di Asia Benua Asia dan Eropa merupakan benua yang terhubung lewat darat dan keduanya membentuk suatu benua raksasa yang disebut sebagai Eurasia Batas antara Asia dan Eropa sangat kabur sehingga beberapa negara seperti Turki kadang-kadang dapat dimasukkan ke Asia maupun ke Eropa Beberapa bentang alam yang sering dipakai untuk memisahkan kedua benua tersebut adalah Dardanela, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, dan Pegunungan Ural, hingga Novaya Zemlia Selain itu, benua Asia dan Afrika juga memiliki perbatasan darat yang bertemu di sekitar Terusan Suez Benua Asia memiliki letak astronomis antara 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur barat Letak geografis benua Asia sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera Sebelah utara berbatasan langsung dengan benua Eropa dan samudera Pasifik Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan samudera Hindia Batas-batasnya yaitu yang pertama sebelah barat Benua Eropa yang dibatasi oleh Pegunungan Ural, Laut Ural, Laut Kaspia, Laut Merah, dan Terusan Suez Yang kedua sebelah timur, ada samudera Pasifik dan Selat Bering Yang ketiga sebelah selatan, ada samudera Hindia dan benua Australia Dan yang keempat sebelah utara yaitu berbatasan langsung dengan samudera Artik Benua Asia merupakan benua terluas di dunia Hampir sepertiga daratan yang ada di dunia terletak di benua Asia Benua Asia memiliki luas kurang lebih 44 juta km persegi Mempunyai gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Efres Mempunyai danau terluas di dunia yaitu Danau Kaspia Mempunyai jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu lebih dari 4 miliar jiwa Dengan kepadatan penduduk yaitu 95 km persegi Tempat lahirnya agama di dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu Bagaimana kondisi iklim benua Asia? Iklim dingin terdapat di wilayah Asia bagian utara di daratan Siberia Yang memiliki iklim kontinental kutub, iklim subartik Wilayah dengan iklim ini memiliki musim panas yang pendek Iklim kontinental atau iklim darat terdapat di wilayah Asia Tengah dan Cina Barat Laut Wilayah dengan iklim ini di daerah Gurung Gobi di Cina yang kering Iklim subtropis basah mendominasi wilayah Cina Timur Wilayah beriklim ini banyak mengalami turun hujan Karena pengaruh angin muson tenggara dan samudera pasifik Iklim tropis basah sebagian besar terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan Wilayah dengan iklim ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi antara 1000-2000 mm per tahun Iklim tropis sangat dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan Iklim gurun sifatnya kering sehingga curah hujan yang ada amat rendah 250-220 mm per tahun Iklim gurun dapat terjadi karena pengaruh angin yang berasal dari daerah gurun yang kering Iklim ini banyak terdapat di Asia Barat Terutama di Jasira Arab dan Asia Tengah di sekitar Gurung Gobi Bagaimana pembagian wilayah benua Asia? Secara umum, benua Asia memiliki 5 pembagian wilayah Yang pertama adalah Asia Tengah Tidak ada konsensus pasti tentang penggunaan istilah ini Namun biasanya mencakup negara seperti Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Kasastan Pada wilayah Asia Tengah ini juga terdapat negara bekas Uni Soviet yang terdapat pada bagian selatan Di Asia Tengah, tanah di sana relatif gersang Iklim di Asia Tengah yaitu iklim dingin Selanjutnya adalah Asia Timur Wilayah Asia Timur meliputi Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina, Macau, dan Mongolia Orang-orang bangsa Eropa menamakan Asia Timur ini sebagai Timur Jauh Karena letaknya di bagian timur dan sangat jauh Korea terdiri dari Korea Utara dan Korea Selatan Hal tersebut disebabkan oleh perpecahan yang pernah terjadi pada abad ke-20 Korea Utara yang berpaham atau memiliki ideologi komunis didukung oleh negara Uni Soviet dan RRC Sedangkan Korea Selatan didukung oleh negara Amerika Serikat Selanjutnya adalah Asia Tenggara Negara di Asia Tenggara meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timur Leste Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara kecuali Timur Leste merupakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Selanjutnya Asia Selatan Negara di Asia Selatan meliputi India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, dan Maladewa Untuk negara Afganistan, dalam beberapa atlas sering disebutkan sebagai negara yang memasuki wilayah Asia Tengah Dan yang terakhir adalah Asia Barat Negara di Asia Barat meliputi Syria atau Syria, Libanon, Jordania, Arab Saudi, Yemen, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Iran, Kuwait, Irak, dan Palestina Asia Barat disebut kawasan Timur Tengah Timur Tengah ini merupakan wilayah yang masih mengalami konflik di dunia Seperti perebutan wilayah antara Palestina dan Israel Indonesia hingga kini masih tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara Sehingga tidak ada hubungan diplomatik resmi dan mengakui Palestina sebagai suatu negara Bagaimana keadaan penduduk di benua Asia? Terdapat ragam ras dan etnik yang hidup di Asia Etnis yang paling banyak mendiami wilayah Asia yaitu etnis Cina dan etnis Jepang Etnis yang lain yang juga mendiami wilayah benua Asia yaitu Melayu terletak di Asia Tenggara, Dravida di Asia Selatan, dan Kulit Putih terletak di Asia Barat Sedangkan ras yang mendiami wilayah Asia sebagian besar merupakan ras Mongoloid Diikuti oleh ras yang lain yaitu Kaukasoid dan Negroid Ras yang dimiliki oleh sebagian penduduk di benua Asia yaitu ras Mongoloid Ras ini berkulit kuning, rambut lurus, dan mata yang sipit Penyebarannya di Siberia, Mongolia, Cina, Korea, Vietnam, Jepang, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, Nepal, Bhutan, dan India bagian utara Ras Mongoloid tersebut telah mengalami percampuran Akibat percampuran itu, warna kulit yang dimiliki bukan lagi kuning, melainkan kulit coklat Ras yang mengalami percampuran ini dikenal dengan sebutan ras Melayu Penyebaran ras Melayu di Filipina, Indonesia, dan lain-lain Ras Kaukasoid merupakan ras yang mendiami wilayah Asia Selatan dan Asia Barat Tepatnya di India, Pakistan, Bangladesh, Afganistan, Irak, Iran, Semenanjung Arab, hingga sampai di Jazira, Anatolia, atau Turki Yang ditempati oleh golongan Arya termasuk ras Kaukasoid tersebut Golongan Arya ini memiliki warna kulit yang putih Di benua Asia juga terdapat ras Negroid Ras Negroid ini mendiami wilayah Sri Lanka Hal tersebut menyebabkan penduduk yang mendiami India bagian selatan merupakan ras campuran Sama halnya dengan keadaan Indonesia bagian timur dan di Semenanjung Arab Di daerah tersebut juga merupakan ras campuran dengan ras Arab Ras Arab merupakan suatu akibat dari infiltrasi penduduk di benua Afrika Asia adalah benua dengan penduduk terpadat Lebih dari 60% populasi dunia berada di Asia Negara dengan populasi tertinggi adalah Cina Agama utama di Asia adalah Hindu, Islam, dan Buddha Hindu terutama dianut oleh masyarakat India Islam adalah agama utama masyarakat Asia Tenggara dan Barat Buddha banyak dianut oleh masyarakat Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Laos, Kamboja, dan China Beberapa agama lain adalah Sinto, Jepang, Katolik Roma, Filipina, dan Protestan Bagaimana flora dan fauna di benua Asia? Bagian selatan di Asia adalah daerah hutan paling luas di dunia Yang menjadi sumber kayu Tanaman yang tergolong bernilai tinggi banyak terdapat di Asia Timur Karena di wilayah ini hujan sering turun Misalnya, kayu untuk bahan bangunan dan kertas Dan pohon buah-buahan Selain di Asia Timur, Asia Tenggara pun memiliki berbagai jenis tanaman yang memberi hasil untuk diekspor Diantaranya karet, kelapa, pala, kayu jati, teh, dan bambu Tanaman opium yang tumbuh liar banyak ditemukan di Asia Selatan seperti India dan Turki Di Asia Utara khususnya daerah Siberia Banyak terdapat tumbuhan tundra, padang rumput di daerah bersalju Lumut dan taiga sejenis tundra Di Asia Tengah banyak dijumpai padang rumput Karena di daerah ini jarang turun hujan Di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan Banyak terdapat hutan hujan tropis Dan tanaman bernilai tinggi seperti kayu, tanaman perkebunan, dan buah-buahan Asia kaya akan fauna Baik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia maupun fauna liar dan fauna yang dilindungi Fauna yang diternakan seperti sapi, kerbau, kuda, domba, unta, dan lain-lain Di daerah kutub banyak fauna liar seperti rusa, beruang es, singa laut, dan rubah Di Mongolia terdapat fauna liar seperti antilog Di Asia Tenggara dan Selatan banyak pula terdapat fauna liar seperti gajah, badak, kera, harimau, dan lain-lain Fauna yang dilindungi beberapa diantaranya seperti komodo di Pulau Flores dan badak bercula satu di Pulau Jawa Indonesia Fauna liar lain yang dilindungi seperti harimau putih di India dan panda di China Oke, cukup sekian pembahasannya Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih